Intro Halo Sobat Bedilan dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bedilan berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya DJ Riffle ke diri Jawa Timur Oke Sobat Bedilan dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya Sobat Bedilan Dan kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin yang sangat cocok digunakan di medan outdoor Yaitu dengan berbagai macam varian gamo kamuflase dan juga custom ranting kering ya Sobat Bedilan Nah di depan saya ini sudah ada 2 jenis senapan angin yang berbeda odet tabungnya dan juga berbagai macam varian popor Nah yang pertama yaitu ada senapan angin gejeruk DWP Fusion dengan odet 19 dengan varian popor gamo kamuflase Dan yang kedua ini ada senapan angin gejeruk DWP Fusion 2560 dengan popor custom ranting kering ya Sobat Bedilan Nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Nah tapi sebelum itu jangan lupa like share komen dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRiffle Oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas satu persatu dari senapan angin gejeruk berbagai macam varian popor Yang sangat direkomendasikan di Medan Odor Nah yang pertama kali ini saya akan mengulas senapan angin gejeruk DWP Fusion 2560 dengan varian popor custom ranting kering plus manometer ya Sobat Bedilan Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk senapan angin ini memang sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Odor Karena apa untuk senapan angin ini memiliki varian popor custom ranting kering ya Sobat Bedilan Jadi ketika kita berburu di Medan Odor maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya Sehingga untuk sasaran hewan yang akan kita bidik itu tidak akan kaget ataupun lari ya Sobat Bediler Nah untuk spesifikasi singkat dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya Ini terdapat 9 alur ya Sobat Bediler Kemudian untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm Nah untuk pengisian angin senapan ini bisa menggunakan dengan 2 cara ya Sobat Bediler Jadi yang pertama bisa menggunakan dengan pompa gejeruk manual yang digerukkan ke tanah Dan yang kedua bisa menggunakan pompa senapan angin PCP yang dikhususkan ya Sobat Bediler Nah jadi untuk hasil tekanan angin yang dihasilkan dari senapan angin ini pun juga sangat maksimal Yaitu bisa mencapai di angka 2500 sampai dengan 3000 PSI ya Sobat Bediler Dan tentunya untuk uji power yang dihasilkan ini juga bisa lebih kuat dan lebih besar Yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya Sobat Bediler Nah ini juga sudah dilengkapi dengan grendel senapan ya Sobat Bediler Jadi untuk grendelnya ini memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini Maka juga semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya Sobat Bediler Nah oke kemudian untuk varian popornya ini berkustom kering ya Sobat Bediler Nah jadi ada ranting pohon kering berwarna kecoklatan dengan perpaduan berwarna abu-abu ya Sobat Bediler Dan tidak lupa untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan ya Sobat Bediler Jadi Sobat Bediler bisa mengecek ataupun melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Oke sahabat Bediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.225.000 rupiah Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airyfall Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua Nah untuk senapan yang kedua ini ada senapan gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamel kamuflase ya Sobat Bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya Jadi untuk senapan angin ini juga sangat cocok sekali dan sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Order ya Sobat Bediler Dan tentunya untuk senapan angin ini juga sangat cocok digunakan untuk berburu di hewan kecil sedang maupun besar Seperti babi, biawak, tikus, dan hama yang lainnya ya Sobat Bediler Nah jadi untuk perbedaan dari senapan angin ini dengan senapan angin yang pertama Yaitu terletak di bagian odetabungnya dan juga di bagian popornya ya Sobat Bediler Nah untuk odetabung dari senapan angin ini memiliki odetabung 19mm dengan ketebalan kisaran 2mm ya Sobat Bediler Dan untuk pengisian anginnya pun yang dihasilkan bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI Dan tentunya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga luar biasa mantap Bisa mencapai di angka 1100 fps ya Sobat Bediler Nah kalau perbedaan dari varian popornya yaitu terletak di bagian model ya Sobat Bediler Jadi yang saya bawa ini bermodel gamol kamuflase ya dengan bervarian corak sedikit perpaduan warna hijau, abu-abu, dan juga merah ya Sobat Bediler Jadi itu tadi ya Sobat Bediler untuk ulasan senapan angin gejruk yang sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Order Nah bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya Bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Airif Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya Sobat Bediler Oke Sobat Bediler seperti biasa untuk mendukung channel Youtube ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifal Oke Sobat Bediler terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler Sub indo by broth3rmax